Bukit Algoritma Bukit Algoritma Nama ini mungkin aja masih asing di telinga kita semua. Padahal tau gak sih kalau proyek yang dibangun di Jawa Barat ini dianggap bisa menyamai Silicon Valley yang ada di Amerika? Hmm tapi mungkin gak sih kita punya tempat semewah Silicon Valley yang jadi markas perusahaan ternama dunia? Apalagi kantor-tantor di sana asli bisa buat kita terbakar api cemburu. Contohnya Alphabet yang jadi induk Google dan beberapa perusahaan lainnya. Di Silicon Valley gedung perusahaan ini berdiri di atas tanah seluas 10,5 hektare yang menghabiskan hingga lebih dari 15 triliun rupiah. Kompleks gedung yang luas ini diciptakan Google lewat tangan arsitek dari Afrika Selatan bernama Cliff Wilkinson dengan visi kreatif dan produktif. Untuk mewujudkan visi tersebut, Cliff melakukan hal yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak pria yang satu ini menghilangkan seluruh meja kerja yang sangat membosankan? Seluruh ruangan diubah dengan konsep berbeda untuk diskusi kelompok proyek pekerjaan yang biasanya berisikan 3 hingga 4 orang. Mulai dari ruangan dengan papan tulis besar, kafetaria, ruangan taman indoor, hingga boleh bekerja outdoor. Cara bekerja ini lumayan efektif bagi Google karena terbukti bisa mengurangi kegiatan mengobrol dan malah memperbesar fokus. Ya, ngobrol aja dianggap tidak produktif, apalagi musik jedak-jeduk. Udah pasti nggak ada di kantor Google, hehehe. Untuk memanjarkan para pegawai lebih jauh, Cliff tidak lupa memberi beragam fasilitas untuk menyegarkan isi kepala. Mulai dari gym, kolam renang statis, hingga ruangan untuk bermain game. Nah, menurut aku hal paling seru dari seluruh fasilitas yang ada di Google adalah makan gratis bagi para pekerja. Huh, gilanya lagi menunya itu bisa dipesan dan akan dimasakkan langsung oleh chef di perusahaan yang menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Fasilitas ini memang sangat menggiurkan, tapi juga menjadi yang termahal sih. Karena ngabisin 72 juta USD atau 1,1 triliun rupiah dalam setahun. Selain memiliki kantor yang ciamik, pegawai Google juga dimanjakan dengan gaji rata-rata mencapai 123 ribu USD atau 1,9 miliar rupiah per tahun. Hmm, hmm. Kantor dari produsen teknologi berikutnya yang juga tidak kalah nyantrik yaitu Apple Park. Dengan bentuknya yang bulat, Apple mengibaratkan kantornya itu sebagai spaceship atau kapal luar angkasa. Kesan futuristik dari bangunan lingkar ini memiliki maknanya sendiri, yaitu usaha yang tidak pernah putus. Pertama kali bangunan ini diumumkan pada tahun 2006 oleh Steve Jobs dan baru selesai 11 tahun kemudian di tahun 2017. Gedung unik ini diklaim menghabiskan dana hingga 5 miliar USD atau 78 triliun rupiah. Dengan uang sebanyak ini, Apple membagi kawasan 71 hektare ini dengan cukup unik. 80% kawasan hijau yang ditanami jeruk, cherry, dan tentu saja berbagai pohon Apple. Lalu 20% digunakan sebagai gedung 4 lantai untuk tempat 12 ribu pegawai Apple bekerja. Dalam gedung 4 lantai ini, ruangan kerja masih tampak seperti biasanya dengan ada meja dan kursi. Ada juga fasilitas lainnya seperti gym, lapangan basket, dan juga tempat yoga. Namun yang spesial dari bangunan ini adalah fondasinya yang diklaim tahan gempa bahkan bisa membuat bangunan mengikuti pergeseran tanah hingga 4 meter tanpa adanya kerusakan. Nah, kalau masalah gaji, Apple juga gak kalah mewah. Di awal perekrutan gaji, seorang pegawai bisa menembus 35 ribu USD atau 547 juta rupiah. Dan saat menjadi senior, gajinya bisa terbang sampai 305 ribu USD atau 4,7 miliar rupiah dalam satu tahun. Pindah lagi ke kantor milik Meta, perusahaan Mark Zuckerberg ini tentu tidak asing karena menjadi pusat bagi Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang sering kita gunakan. Soal bentuk kantor, Meta memiliki konsep yang menakjubkan juga nih. Alih-alih memiliki bentuk gedung unik, Meta malah memutuskan untuk membuat kantor mereka menyerupai sebuah kota dengan luas sekitar 80 hingga 100 hektare. Saking luasnya, kantor dari Meta ini dibagi jadi 4 bagian dengan total biaya pembangunan mencapai 15,6 triliun rupiah. Bagian yang paling menarik nih, POM Gengs, adalah bagian sebelah timur di mana seluruh pekerjaan kreatif terjadi di sana. Konsep dari kantor ini adalah ruang terbuka, di mana tiap sudut dari lokasi gedung bisa menjadi ruang rapat dan diskusi bagi para pekerja. Uniknya lagi untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain yang cukup jauh, para pekerja dibolehkan loh untuk menggunakan skateboard. Untuk sekarang, markas dari Facebook ini masih dalam tahap pengembangan untuk mencapai gelar kantor kota pertama di dunia. Kalau selesai, tentu saja para pegawai Facebook will senyum sayang. Apalagi gaji mereka bisa menyentuh angka 81.000 USD atau 1,2 miliar rupiah hingga 183.000 USD atau 2,8 miliar rupiah. Saking jamannya beberapa pekerja Facebook sempat pamer dengan kehidupan mewah mereka lewat TikTok. Tapi jelas salah sih, kok pegawainya malah pamer di TikTok ya? Padahal Facebook adalah media sosial saingan sayang. Alhasil saham dari Facebook malah anjlok parah. Hmm, kayaknya si cewek ini auto nyesel sih posting-posting kayak gituan. Berikutnya ada kantor Samsung yang tak kalah kece dari perusahaan lainnya. Pembangunan kantor futuristik mereka ini dilaporkan menelan biaya hingga 300 juta USD atau 4,6 miliar rupiah yang berdiri di tanah seluas 10,2 hektare. Dari desain yang unik ada hal yang sangat menarik dari penentuan desain tersebut. Kepala arsiteknya yaitu Robert Mankin menentukan desain gedung berdasarkan sebuah penelitian yang matang tentang berapa kalori energi yang terbakar dan berapa orang yang ditemui seorang pekerja dalam sehari. Penelitian ini dilakukan untuk membuat pegawai Samsung tidak bermalas-malasan di depan meja dan bisa bertemu dengan pegawai lainnya. Lewat interaksi ini Samsung percaya nih kalau ide bisa langsung muncul secara spontan dalam sebuah pertemuan singkat. Bah, ngeri juga cara pikir perusahaan gede. Di dalam gedung, ruang kerja dari para pegawai memiliki konsep semi open space yang terdiri dari dua bagian gedung. Masih ada bilik-bilik kerja yang dikombinasikan dengan ruang diskusi santai. Nah setelah bekerja, pegawai Samsung bisa mengakses berbagai fasilitas. Mulai dari gym, lapangan basket, kafetaria gratis yang safenya bukan kaleng-kaleng, Sampai sebuah ruangan video game. Dengan semua fasilitas ini, pegawai Samsung juga dimanjakan dengan gaji yang besar. Berkisar 77 juta rupiah sampai 630 juta rupiah per tahun. Sekarang kita pindah lagi ke perusahaan baru dari Elon Musk yaitu Twitter. Beberapa waktu terakhir, perusahaan ini emang buat gempar banget ya setelah dibeli sama bos Tesla. Dengan harga 685 triliun rupiah dan melakukan beragam hal yang mencengangkan. Salah satunya nih, pencat CEO dan 3750 pegawai lainnya. Satu hal yang mungkin saja tidak akan diubah oleh Elon setelah membeli Twitter yaitu gedung kantor mereka yang megah. Gedung yang satu ini dibangun di atas tanah seluas 4,4 hektare dan memakan biaya sekitar 12,5 hingga 15 triliun rupiah. Dalam bangunan megah ini, salah satu tempat paling unik adalah ruang kerja yang mengambil konsep kabin kayu. Konsep ini dianggap bisa memberikan kenyamanan pada pegawai Twitter untuk bekerja lebih kreatif. Setelah lelah bekerja, ada juga ruang lainnya yang tidak kalah menakjubkan. Seperti kantin super lega untuk makan dan ngobrol, sampai sebuah ruang bermain. Kenyamanan dari pegawai Twitter tidak sampai di situ aja. Karena kalau bicara soal gaji juga sangat menakjubkan. Anak baru bisa dapat gaji sekitar 3,5 miliar rupiah. Dan senior bisa dapat 11,6 miliar rupiah dalam setahun. Nah itu tadi konten kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.